Keinformasi pertama, Pemirsa Gunung Agung di Karangasem balik kembali erupsi siang tadi. Erupsi kali ini ditadai dengan semburan asap setinggi 2.500 meter dari Puncak Kawah. Dari gambar CCTV Gunung Agung terbaru yang telah diunggah semburan asap dari erupsi kali ini terlihat dari jarak belasan kilometer. Pekatnya asap menunjukkan erupsi disertai dengan semburan abu vulkanis. Berdasarkan laporan resmi, PVMBG yang disiapkan secara periodik setiap 6 jam pada pukul 6 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah tercatat 1 kali gempa letusan dengan durasi 120 detik. Selain itu juga terkam gempa hembusan sebanyak 3 kali, gempa frekuensi rendah 4 kali, gempa vulkanik dangkal sebanyak 3 kali, serta gempa tremor menerus. PVMBG mengimbau agar masyarakat pendaki dan wisatawan tidak beraktifitas atau berada di zona perkiraan bahaya. Yaitu di seluruh radius 8 kilometer dan perluasan sektoral ke arah utara, timur laut, dan tenggara selatan barat daya sejauh 10 kilometer dari Kawah Gunung Agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!